musik di dalam satu jaringan biasanya hanya terdapat satu perangkat yang berfungsi sebagai DHCP Server apa yang terjadi jika di dalam satu jaringan yang sama terdapat perangkat DHCP Server yang lainnya atau DHCP Server tandingan di video kali ini kita akan coba mengatasi hal tersebut bagi anda yang penasaran silahkan tonton terus video kami dan bagi anda yang belum subscribe silahkan subscribe dulu channel kami tekan juga tombol loncengnya supaya nanti anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami musik ketika kita membangun jaringan misalnya untuk implementasi jaringan di kantor, di kampus, atau tempat yang lainnya biasanya kita menerapkan yang namanya fitur DHCP DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol itu terdiri dari dua bagian yaitu DHCP Server dan juga DHCP Client dimana fungsi DHCP Server ini nanti perangkat yang bertugas untuk mendistribusikan alamat IP secara otomatis ke Client jadi alamat yang didistribusikan ada apa saja, ada IP Address, ada Gateway, ada DNS, dan lain-lain sedangkan DHCP Client bertugas untuk melakukan request alamat IP ke sisi Server dengan begitu sisi Client kita tidak perlu melakukan konfigurasi IP secara manual lagi dengan adanya fitur DHCP ini maka akan memudahkan sisi administrator jaringan dan sisi Client karena dengan fitur ini sisi Server nanti bisa memberikan IP secara otomatis dan sisi Client bisa melakukan request IP sehingga sisi Client tidak perlu mengkonfigurasi IP dan tidak perlu tahu IP yang harus dipasangkan di perangkat tersebut berapa namun apa yang terjadi ketika di dalam suatu jaringan yang sama itu terdapat lebih dari satu DHCP Server sebagai contoh disini saya memiliki topologi jaringan pada umumnya dimana kalau di topologi ini terdapat internet, kemudian terdapat router, terdapat switch, dan disitu terdapat 2 Client kalau di kasus ini ketika sisi Client ini melakukan request IP ke sisi Server maka sisi Client nanti akan mendapatkan alamat IP yang sesuai dengan alokasi yang disediakan oleh sisi Server yaitu kalau disini nanti Client akan mendapatkan alamat IP 192.168.1.x namun apa yang terjadi ketika di jaringan yang sama ini terdapat lebih dari 1 DHCP Server sebagai contoh topologinya seperti ini hampir sama dengan yang tadi cuma yang membedakan bahwa disini terdapat 1 perangkat DHCP Server tandingan jadi di 1 perangkat switch ini ada 1 DHCP Server asli dan juga terdapat DHCP Server yang lainnya kalau kalian lihat pada topologi di samping ini maka disitu untuk DHCP Server yang asli alokasi IP adalah 192.168.1.0.24 sedangkan untuk perangkat DHCP tandingannya adalah 10.1.1.0.24 perangkat DHCP tandingan ini bisa terjadi atau bisa ada karena apa? karena mungkin yang pertama kita salah dalam melakukan konfigurasi katakanlah seharusnya kita itu melakukan konfigurasi DHCP Client tetapi kita malah mengaktifkan DHCP Server atau mungkin kita tidak sengaja meletakkan perangkat yang memiliki service DHCP Server dan kita hubungkan ke perangkat switch yang sama hasilnya apa? ketika terdapat lebih dari 1 DHCP Server di dalam jaringan kita sebagai contoh kita akan coba simulasikan disini saya sudah memiliki perangkat router jadi ini adalah router utama yang akan saya gunakan jadi DHCP Server nanti dari sini kemudian disini saya memiliki perangkat switch ini seri nya adalah switch 610 CSS 610 kemudian disini saya juga memiliki perangkat yang namanya hublet jadi hublet ini nanti saya simulasikan sebagai perangkat DHCP Server tandingannya untuk pengujiannya seperti apa? kita akan coba kita bisa lakukan CMD seperti ini kemudian kita bisa ketikkan IP config untuk melihat IP yang digunakan oleh sisi Client dan ternyata IP yang digunakan oleh sisi Client ini adalah IP 192.168.1.0 jadi IP ini adalah alokasi IP dari perangkat DHCP Server yang asli kalau kita coba lakukan pengujian lagi misalnya kita coba ping ke google.com maka seharusnya disini saya bisa terkoneksi ke internet saya bisa terkoneksi ke internet karena saya berhasil mendapatkan alokasi IP yang benar dari sisi Servernya jadi ini hanya sebuah kebetulan bagaimana kalau misalnya ketika kita terkoneksi ke perangkat switch ke dalam jaringan kemudian kita mendapatkan IP yang tidak sesuai atau kita mendapatkan IP dari perangkat DHCP Server yang lain atau DHCP tandingannya maka disini kita akan coba lakukan yang pertama disini kita akan coba lakukan Release & Renew kita akan coba mendapatkan IP dari sisi DHCP Server tandingannya dan kita akan coba lihat apa yang akan terjadi jadi disini kita coba IP config kita coba lakukan Release kemudian kita coba lakukan Release & Renew disini saya masih kebetulan mendapatkan IP dari DHCP Server yang asli kita akan coba lakukan Release & Renew lagi kita akan coba lakukan Release & Renew lagi kita akan coba lakukan Release & Renew lagi disini saya kebetulan mendapatkan alamat IP dari DHCP Server tandingan jadi alokasi IP di DHCP Server tandingannya adalah 10.1.1.1.0 jika saya kebetulan mendapatkan alamat IP 10.110 ini maka kita lihat apakah kita bisa terkoneksi ke internet atau tidak kita coba cek disini ketika sisi Client itu kebetulan mendapatkan alamat IP yang tidak sesuai atau mendapatkan alamat IP dari perangkat DHCP tandingannya maka sisi Client tersebut tidak bisa terkoneksi ke internet hal ini tentu akan sangat mengganggu sekali kenyamanan kita dalam menggunakan jaringan karena mungkin kalau kita tidak sengaja atau kita kebetulan mendapatkan IP dari DHCP Server yang lain maka kita tidak bisa terkoneksi ke internet untuk mengatasi hal tersebut maka kita bisa menerapkan yang namanya fitur DHCP Snooping jadi fitur DHCP Snooping ini nanti kita bisa menandai port mana yang akan mengarah ke DHCP Server yang asli atau kita bisa menandai port mana yang kita percaya sebagai DHCP Server yang asli kemudian port yang lainnya kita bisa anggap sebagai port yang tidak kita percayai atau untrusted port jadi fitur DHCP Snooping ini kita jalankannya adalah di sisi Switch yang kita gunakan jadi bukan kita jalankan di server-nya atau di router-nya namun kita jalankannya nanti pada perangkat Switch-nya jadi disini saya akan menerapkan yang namanya fitur DHCP Snooping di Switch yang saya gunakan jadi di Switch CSS610 ini langkah pertama yang akan saya lakukan disini saya akan coba melakukan remote ke Switch CSS ini jadi disini kita akan coba lihat untuk kebutuhan remote saja disini misalnya IP yang saya gunakan adalah 192.168.1.2 dan IP saya kebetulan masih menggunakan IP yang salah jadi disini saya akan coba ganti IP terlebih dahulu jadi disini kita akan coba setting IP-nya misalnya untuk kebutuhan remote saja disini misalnya misalnya IP yang saya gunakan 192.168.1.10 kemudian netmask-nya biarkan default seperti ini kemudian kita bisa OK terlebih dahulu kita bisa OK lagi setelah kita mengkonfigurasi perangkat klien ini perangkat laptop ini dengan IP yang satu segmen dengan perangkat Switch OS ini atau perangkat CSS ini maka langkah selanjutnya kita akan coba mengakses ke perangkat Switch ini dan kita akan coba lakukan konfigurasi DHCP Snooping jadi disini kita bisa untuk remote-nya kita bisa coba gunakan binbox terlebih dahulu kita bisa klik IP address ini kemudian kita bisa connect ini nanti akan diarahkan langsung ke browser atau Anda juga bisa langsung mengetikan alamat IP Switch ini ke browser yang Anda gunakan ini adalah tampilan dari perangkat Switch CSS 6.10 untuk mengkonfigurasikan DHCP Snooping maka bisa kita lakukan di dalam menu System di dalam menu System ini terdapat yang namanya menu DHCP dan PPPoE Snooping jadi untuk mengkonfigurasinya nanti ada disini untuk konfigurasinya pun sebenarnya cukup mudah dan cukup sederhana karena disini kita cukup menentukan port mana yang kita percayai port mana yang akan kita tandai sebagai Trusted Port dan port mana yang akan kita tandai sebagai Untrusted Port jadi untuk port yang Trusted ini adalah port yang mengarah ke DHCP Server yang asli kemudian untuk port yang lainnya nanti akan kita coba tandai sebagai Untrusted Port untuk mengkonfigurasinya disini kita untuk Trusted Port disini kita perlu aktifkan untuk port 1 jadi kita klik Trusted Port di port 1 kemudian untuk port selain port 1 kita bisa matikan seperti ini jadi yang kita klik Trusted nya adalah port 1 saja kemudian untuk Add Information Options disini untuk DHCP Option 82 ini juga perlu kita aktifkan supaya fitur DHCP Snooping di Switch ini bisa berjalan dengan optimal setelah kita menandai Trusted Port seperti ini maka langkah selanjutnya kita akan simpan konfigurasinya kita bisa klik Apply setelah konfigurasi ini nanti tersimpan maka langkah selanjutnya kita akan coba aktifkan yang namanya DHCP Client di sisi laptop kita karena sebelumnya tadi kita mengaktifkan yang namanya konfigurasi IP Static jadi disini kita coba aktifkan yang namanya DHCP Client di laptop jadi disini kita pilih yang Octane ini juga kita pilih yang Octane kemudian jika sudah bisa klik OK klik OK nah jika sudah seperti ini maka kita bisa coba cek untuk alamat IP nya apakah sudah sesuai atau belum apakah sudah berhasil mendapatkan IP dari perangkat DHCP Server yang asli atau belum disini kita bisa coba buka CMD lagi kemudian IP config seperti ini disini terlihat bahwa saya mendapatkan IP dari DHCP Server yang asli kita akan coba lakukan Release Renew lagi apakah nanti kita akan mendapatkan IP dari DHCP tandingan atau tidak setelah kita mengkonfigurasi yang namanya DHCP Snooping di Switch CSS ini jadi disini kita coba lakukan IP config, Release, kemudian Renew disini saya juga masih mendapatkan IP dari DHCP Server yang asli kita coba lakukan Release, Renew lagi disini saya juga masih mendapatkan IP dari DHCP Server yang asli kemudian kita coba lakukan Release, kemudian Renew lagi disini kita coba lakukan ini disini kita tetap mendapatkan IP dari DHCP Server yang asli sehingga dengan konfigurasi DHCP Snooping ini maka untuk perangkat DHCP Server tandingan atau DHCP Server rogu itu tidak akan bisa memberikan IP ke sisi Client jadi sisi Client nanti hanya akan mendapatkan IP dari port yang kita tandai sebagai Trusted Port tadi atau akan mendapatkan IP yang sesuai dari DHCP Server yang asli jadi itu tadi guys, konfigurasi DHCP Snooping di perangkat Switch OS untuk perangkat yang Router OS atau perangkat CRS seperti apa sebenarnya kita sudah buatkan videonya nanti mungkin bagi teman-teman yang perangkatnya CRS nanti teman-teman bisa lihat videonya di DHCP Snooping untuk perangkat CRS namun kalau perangkat teman-teman itu adalah CSS maka teman-teman bisa lihat tutorial yang kita lakukan tadi jadi untuk konfigurasinya cukup mudah untuk DHCP Snooping kita cuma perlu untuk menandai port mana yang kita tandai sebagai Trusted Port dan port mana yang kita tandai sebagai Untrusted Port dengan begitu maka nanti ketika terdapat Client lain yang mungkin terkoneksi ke Switch ini dia nanti akan mendapatkan IP dari DHCP Server yang asli sehingga ketika saya mungkin terdapat kesalahan konfigurasi atau ada orang iseng yang sengaja mengaktifkan DHCP Server yang lain di dalam jaringan saya ini maka hal itu tidak bisa dilakukan karena sisi Client tetap akan mendapatkan IP dari DHCP Server yang asli ini terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video tutorial kali ini bagi anda yang belum subscribe silahkan subscribe dulu channel kami tekan juga tombol loncengnya supaya nanti anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami jika teman-teman memiliki pertanyaan silahkan tuliskan saja pertanyaannya di kolom komentar di bawah ini atau jika anda memiliki ide video terbaru atau pembahasan terbaru silahkan tuliskan juga di kolom video di bawah ini terima kasih sudah menonton sampai ketemu lagi di Mikrotik Tutorial selanjutnya selanjutnya